Oke, sekarang kita akan melihat bahwa penyelesaian ini ternyata tidak terlalu mudah untuk diselesaikan. Kita selesaikan dulu yang inner-nya ini, yang ini jadinya seperti kita ambil, kita cuplik di sini, lalu 1 diintegralkan terhadap dy, sama dengan ini jadinya y, min x kuadrat y, min y pangkat 2 jadinya pangkat 3, tapi 3-nya jadi 1 per 3 ke depan, dan ini ya min-nya tetap ada, atasnya ini adalah 1 min x kuadrat dari 0 sampai 1 min x kuadrat. Lalu kita inputkan satu-satu ke sini ya, oke selanjutnya, yang kita coba selesaikan, kita inputkan ke sini, jadinya akar 1 min x kuadrat, ininya masuk ke dalam y sini jadinya min x kuadrat, akar 1 min x kuadrat, min 1 min x kuadrat input ke y, jadinya dipangkatkan 3, 1 min x kuadrat, 1 min x kuadrat, pangkat 3, per 3, oke sampai sini, lalu kita lanjutkan, oke berarti ini sama dengan apa, ini itu, ini kan sama saja dengan pangkat 1 per 2 kan ya, 1 min x kuadrat, pangkat 1, dan 1 min x kuadrat, pangkat 1 per 2, dikalikan berarti sama dengan di jumlah 1 ditambah 1 per 2 ya, 3 per 2, jadi ini sama seperti 1 min x kuadrat, pangkat 3 per 2, dikurang, 1 min x kuadrat, pangkat 3 per 2, per 3, jadi ini 1 sesuatu dikurangi 1 per 3 sesuatu, sama dengan 2 per 3 sesuatu, ya, ini kan 1 kotak dikurangi 1 per 3 kotak, ya, sama dengan 2 per 3 kotak, nah kotaknya ini adalah 1 min x kuadrat, pangkat 3 per 2, oke kita sudah bisa menyederhanakan persamaan ini ya, kalau selanjutnya dikurangi ketika diinputkan 0 ya, kalau semua ini diinputkan 0, ya ini hasilnya dikurangi 0 saja begitu ya, karena 0, 0, 0, seperti itu, oke selanjutnya, maka ini kita sudah dapat, ini adalah, ini adalah integral sesuatu dy, nah sekarang selanjutnya kita outernya ya, dx, nah dxnya, dari 0 ke 1, 2 per 3, 1 min x, 3 per 2 dx, hasilnya adalah nanti pi per 8, tapi bagaimana cara menyelesaikannya, oh ini x kuadrat harusnya ya, oke, ya ini sama dengan apa, oh ini sama dengan, ini cukup sulit mungkin ya, mungkin tidak maksudnya tidak sulit, tidak langsung dalam kita bisa menghasilkan jawabannya, kita perlu mengumpamakan x sama dengan sin teta, kenapa? karena disini ada 1 min x kuadrat ya, kalau 1 min sin kuadrat kan jadi cos, seperti itu, jadi ada penyederhanaan yang bisa kita lakukan, oke, ini sama dengan apa, 0, 1, 2 per 3, sama seperti, 1 min x kuadrat akar, lalu dipangkatkan 3, ya, dx, nah ini kita umpamakan, kalau x itu sama dengan sin teta, maka x kuadrat sama dengan, sin kuadrat teta, sehingga 1 min sin kuadrat, sama dengan cos kuadrat, ya, 1 min x kuadrat sama dengan cos kuadrat, 1 min x kuadrat diakarkan, ya, akar cos kuadrat sama dengan cos, jadi ini bisa kita umpamakan sama dengan 2 per 3, cos, teta, tangka 3, dx, ya, nasi dx, kita lanjutkan, nah ini bagaimana kita akan menyelesaikan review lagi, caranya, meskipun mungkin tidak akan sampai selesai, kita selesai, kita selesaikan ini, ya, jadi akhirnya, cos kuadrat, dan, oh iya, tadi, karena x sama dengan sin teta, ya, sin teta, maka dx, dx sama dengan cos teta, d teta, ya, diturunkan kan, berarti dx sama dengan cos teta, maka dx ini, kita ganti menjadi cos teta, d teta, yang tadi cos pangkat 3 nya kita ambil dari sebelumnya, oke, sehingga cos pangkat 3 ditanggali cos teta sama dengan apa? sehingga cos pangkat 4 teta, jadi 2 per 3, 0 sampai 1 ini, kenapa jadi pi per 2? karena yang nilainya 1 itu adalah cos pi per 2, eh, sebentar, cos sin, ya, ya, maaf, sin, kalau yang nilainya 1 itu adalah sin, yang nilainya 1 itu sama dengan sin pi per 2, maka 1 ini kita ganti menjadi pi per 2, seperti itu, ya, kenapa? karena dx nya, karena x nya sama dengan sin teta, kalau x nya sama dengan 1, berarti teta nya sama dengan pi per 2, seperti itu, dan kenapa ini 0, ya, karena, kalau ininya 0, maka sin berapa yang 0? sin, ya, sin 0, seperti itu, oke, 2 per 3, 0, 2 per 3 nya bisa kita keluarkan, jadi 2 per 3, 0, pi per 2, cos pangkat 4 teta, d teta, lalu, bisa kita sederhanakan, cos pangkat 4 d teta itu sama dengan 1 plus cos 2 teta per 2, kita ingat ini ya, tapi dikuadratkan, jadi, ya, sehingga cos kuadrat teta kuadrat, ya, sama dengan 1 plus cos 2 teta per 2 dikuadratkan, ya, jadi hasilnya ini, lalu kita, sederhanakan lagi, singkat cerita, menjadi seperti ini, dan, oke, ternyata cukup rumit, sebenarnya dari kerumatannya ini, kita ingin mengatakan bahwa, oke, ada cara lain yang harus kita lakukan, yang mungkin bisa menggunakan persamaan parametrik, itulah mengapa kita tadi, di bab 1c, ya, kita mempelajari persamaan parametrik, tapi ujungnya adalah, nanti hasilnya adalah, pi per 8, oke, nanti kita akan melanjutkan lagi,